Qualification Atau kualifikasi Apa itu kualifikasi? Kualifikasi adalah serangkaian Kualitas Yang disaratkan untuk dimiliki oleh Sesuatu Sehingga dengan kualitas yang dimiliki tersebut Dia fit dan mampu Untuk melakukan suatu pekerjaan Atau posisi tertentu Di perusahaan tertentu Nah sebagai pelaut Misalnya sebagai officer Dia harus memiliki kualifikasi tertentu Nah kualifikasi bagi seorang pelaut Terutama perwira itu Dicerminkan dalam seleksi Masuk ketika masuk ke perukuran tinggi Atau sekolah tinggi pelayaran Dimana disitu ada Seleksi mengenai kualifikasi Samarta Ada kualifikasi kesehatan Ada kualifikasi ilmu pengetahuan Atau kognitif Ada juga kualifikasi Psikologis Nah kualifikasi-kualifikasi ini Samarta Kesehatan Pengetahuan Atau kognitif Dan juga psikologis Diciptakan Untuk menyaring Calon-calon pelaut Sehingga memenuhi Keempat kualitas tersebut Nah dengan adanya sistem tersebut Diharapkan output Dari lulusan-lulusan pelaut itu Memiliki kualitas-kualitas Yang diperlukan dalam dunia kerjaan Sehingga dia dikatakan Sehingga dia dikatakan Qualified Nah Permasalahannya Mengapa masih banyak sekali Pelaut Yang unqualified Atau tidak memenuhi kualifikasi Dalam dunia kerja Terutama Di kapal-kapal asing Ini adalah suatu problem Barangkali saya Saya salah satunya yang Unqualified Nah istilah unqualified ini Dalam bahasa dunia Sehari-hari Pelaut Dibilang How-how Ini masih banyak Pelaut yang How-how Ini barangkali adalah Kata-kata yang kasar Saya harap Anda tidak suka Dengan kata-kata ini Dan Kalau Anda tersinggung Dengan kata-kata Pelaut How-how Itu bagus Artinya Anda menolak Keadaan How-how itu Yang saya takutkan adalah Ketika Kita mengatakan Banyak pelaut How-how Tetapi Anda Biasa saja Itu yang ditakutkan Artinya Kita menganggap Keadaan How-how itu Biasa saja Padahal itu adalah Problem yang Sangat besar Nah masalahnya Kenapa banyak sekali Pelaut yang Unqualified Masalahnya Salah satunya Kalau saya lihat Masih banyak Orang Di Indonesia itu Ketika dia Tidak memenuhi Kualifikasi Yang empat tadi Misalnya Yang disyaratkan oleh Sekolah tinggi Pelayaran Mereka tidak memenuhi Kualifikasi ini Mereka mencari Jalan lain Untuk tetap Masuk ke Sekolah pelayaran Dan Celakanya Nah Kalau celakanya ini Kalau di Melayu Kasar sekali Tapi kalau di Indonesia Saya pikir Biasa saja Nah celakanya Jalan untuk Menembus Empat kualifikasi Tersebut Dimana kualifikasi Tidak terpenuhi Itu tidak hanya Setiap Kadang dipasilitasi Oleh lembaga-lembaga Pendidikan Katakanlah Ada istilah Jalur Mandiri Banyak orang Yang mengatakan Bahkan Beberapa orang Yang Dari universitas tertentu Yang mengadakan Jalur Mandiri Mengatakan Jalur Mandiri itu Sebenarnya Istilah lain Daripada Jalur Belakang Tapi dibikin resmi Mereka akan memaksakan Untuk masuk Buta warna Tapi saya Pengen sekali Masuk ke pelayaran Jurusan Autika Saya bilang Tidak mampu Tidak mungkin bisa Karena Jika buta warna Kita mungkin akan Salah mengenali Warna Warna-warna Pipa Bagaimana pipa Epo Misalnya Dianok sebagai pipa Ayatawa Lepun kabel hitam Dianok kabel merah Cosleting dan sebagainya Makanya Unqualified Pasti itu Tapi orang ini Kalau ada orangnya Jangan tersinggung ya Ini biar Anda Tidak terlambat Tapi orang ini Bang Ada gak Cara biar saya Misalnya membayar Apa namanya Gimana caranya ya Gimana caranya lah Biar saya tetap masuk ke situ Walaupun dengan keadaan ketawa Sebenarnya Bisa saja di Indonesia itu masuk Dan selalu ada jalan Tetapi Itu adalah Situasi Ataupun tindakan Yang bunuh diri Karena Ketika Anda masuk ke pelayaran Dengan manipulasi-manipulasi Lekumin kesehatan Dan sebagainya Anda keluar Anda dalam keadaan Unqualified Masuk ke perusahaan itu Tetap Ada Medical check-up Setiap sebelum bekerja Kita harus medical check-up Akhirnya apa? Anda memiliki ijasa Tetapi tidak bisa bekerja Siapa yang lebih? Diri sendiri Jadi jangan sampai Baik pada orang tua Ataupun calon siswa Pelayaran Memaksakan diri Ketika Anda tidak Memenuhi kualifikasi Yang resmi Secara official Menempuh jalan-jalan Yang Tidak resmi Misalnya membayar Menyogok Atau Misalnya begini Ada orang yang tidak Memenuhi kriteria Kualifikasi Kognitif Atau kualifikasi Ilmu pengetahuan Dia kurang dalam Matematikanya Sehingga tidak lulus Masuk ke nautika Tetapi dia Memaksakan diri Dengan cara Menempuh Membayar Dengan relasi Dan sebagainya Masuk ke nautika Akhirnya apa? Dia masuk ke nautika Tetapi tidak mampu Memahami ilmu pengetahuan Yang diajarkan Nautika Akhirnya lulus Sebagai lulusan yang How-how Areas unqualified Akhirnya apa? Tidak mampu bersaing Di luar negeri Tidak mampu bersaing Di perusahaan yang Membawai kualifikasi Yang tinggi Akhirnya di pemangguran Dan di bayar rendah Jadi Ini merupakan pelajar Bagi Kita semua Ada belakangan Kasus yang lagi tiral Entah dari Kampus mana itu Ada orang yang Menyembunyikan penyakitnya Ya Di sebagian tubuh Yang sebelah mana Menyembunyikan penyakitnya Yang seandainya Dia membuka Rahasia penyakitnya itu Otomatis Dia tidak akan Keterima kepada Jurusan itu Tetapi dia menyembunyikan Lalu setelah Masuk ke dunia Praktek Dia mengalami Problem Dan Akhirnya dia memutuskan Tidak akan mengambil Jasa propensinya Sebagai jasa pelaut Karena dia pikir Dia tidak akan Mempunyai kerja Siapa yang rugi Ada dirinya sendiri Ya mungkin Dia tidak tahu Mungkin juga Dia tahu sebelumnya Punya penyakit Tapi seandainya Dia sudah tahu Sebelumnya Mengapa dia memasakkan Masuk ke jurusan tersebut Ya kan Karena Akhirnya rugi sendiri Tidak bisa bekerja Setelah Bersekolah sekian lama Di jurusan tersebut Tetapi tidak diambil Kejahsahnya Jadi sia-sia Ini juga adalah Menasehat bagi Anak-anak SMK Kebetulan Anak-anak SMK juga Anak-anak SMK Banyak yang subscribe Channel saya Ketika Anda memilih Sebuah karir Anda ingin menjadi pelaut Tanyakan kepada Dari Anda Apa motivasinya Target Anda Seperti apa Lalu Ketahui Bagaimana situasi Di dunia pelaut sekarang Saya pasti tahu Dunia pelaut sekarang Banyak sekali pengangguran Ya Orang-orang yang baru Pertama kali lulus Susah sekali Cari kerja Mengapa? Karena orang yang sekolah Tiap tahun itu Ke sekolah pelayaran Banyak Lulusan tiap tahun itu Banyak sekali Tapi perusahaan relatif Lebih sedikit Di luar negeri Banyak Perusahaan-perusahaan luar Menyediakan Luangan kerja Barangkali ya Walaupun gak banyak Ada lah Tetapi mungkin Banyak sekali Orang-orang yang belum Bisa menembus Kesana Dan juga Ada sistem perusahaan Yang menjadi hambatan Yaitu Mereka selalu meminta Orang-orang yang Sudah berpengalapan Nah Dalam situasi ini Apa yang perlu dilakukan? Kita konsentrasi Pada hal-hal yang Bisa kita lakukan Diawali dengan Cara Menempuh jalan yang Murni Ketika Anda masuk pelayanan Jangan pernah mau Diminta untuk membayar Sehingga Anda tembus Masuk pelayanan Jangan pernah Menyobok Ataupun Menempuh jalan-jalan yang Tidak wajar Untuk masuk ke sekolah pelayanan Jangan pernah Yang kedua Itu dimulai dari situ Yang kedua Ketika Anda sudah masuk ke pelayanan Belajar dengan sungguh-sungguh Karena di luar sana Itu kerikil itu sangat Tajam-tajam Rimba raya itu Sangat tajam-tajam Persaingin kertas sekali Jangan Anda kira Sudah masuk ke pelayanan Suasa ataupun negeri Nanti lulus Kerja Dapat gaji Tidak seperti itu Tidak semudah itu Sangat sulit Anda harus siap Dan Walaupun Anda sudah lulus Fresh grade weight Anda susah dari kerja Jangan putus asa Tetap Tingkatkan kompetensi Tingkatkan kompetensi Sehingga Anda Menjadi seorang Yang qualified Ya itu Malam ini yang saya bahas Karena saya tadi Terinspirasi oleh seseorang Yang Berpraktek Di atas kapal Kemudian dia merasa Tidak mampu Untuk mengadap lomba Karena suatu penyakit tertentu Akhirnya dia harus pulang Ya Penyakit ya penyakit Itu adalah suatu Bisa dikatakan Ya musibah Atau apa Walaupun ada yang mengatakan Penyakit ya penyakit Hasil dari gaya hidup sendiri Atau gimana Saya gak tahu Tapi seandainya Jika Kita sudah mengetahui Ada kekurangan Di dalam diri kita Jangan disembunyikan Apalagi Sudah tahu Betawarna Apalagi Sudah tahu Punya penyakit Yang Tidak mampu Untuk bekerja di laut Masih tetap Ngotot Ingin masuk ke jurusan Nautika Ataupun teknika Jangan sekali-kali Membesarkan Anda harus realistis Tujuan Anda Cita-cita Harus sesuai dengan Kemampuan Mungkin video-video saya Selanjutnya Diisi dengan Pembicaraan-pembicaraan Seperti ini Saya punya rencana Ingin membuat Penjelasan Mengenai Actis Apa itu INC Karena masih banyak orang Yang belum mengerti Apa itu INC Terus Apa itu IEO Bagaimana sih IEO itu Bekerja pada Actis Dan apakah IEO itu Mencapai semua TNP Lalu apakah TNP itu Terus dikualifikasi Kenaipada Actis Lalu bagaimana Menanggannya Navigational Warning Dan juga Pesan upteks Berkaitan dengan Actis Mungkin ada yang Mengerupai Tetapi Saya akan membahasnya Hanya dengan Pembicaraan seperti ini Saya harap Masih bisa dimengerti Walaupun hanya Dengan pembicaraan Karena saya tidak Di atas kapal Tidak bisa memberikan Petunjuk secara langsung Meskipun demikian Saya akan berusaha Dengan Sebaik-baiknya Supaya penjelasan saya Itu bisa dimengerti Dengan Insya Allah besok Saya akan menjelaskan Apa itu INC Sistem kerjanya Apa itu IEO Bagaimana IEO negara mana saja Yang memasukkan TNP Kedalam INC Lalu bagaimana Bila negara itu Tidak memasukkan Koresi TNP Pada INC Apa tindakan kita Lalu apa itu Negotiation warning Bagaimana cara Menanganinya Dan mengurusinya Pada EGDIS Manajemennya Dan lain sebagainya Saya akan memberikan penjelasan Dengan cara Simbol Simbol Perbandingan Perbandingan Dan Ibarat-ibarat Sehingga Anda Mudah memahaminya Saya akan Sederhanakan Penjelasannya Tidak terlalu teknis Tetapi Lebih kepada Deskrip Jangan lupa Like dan subscribe Karena saya yakin Video yang saya akan buat Nanti itu akan bermanfaat Bagi Anda sebagai Calum pengera Nautikan Ditas kamu Terima kasih Sampai jumpa See you next time Bantu share video saya Bantu bangun Channel ini Supaya baik Jika Anda Menganggap Channel ini Ada baiknya Terima kasih Sampai jumpa See you next time Sampai jumpa